fokus gak? di kakak atau di dalem? di kakak yaudah burung gak? burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys, selamat datang kembali di youtube channel apa kabar kalian semua terima kasih udah mampir di youtube channel aku udah nonton video-video aku jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kalian yang belum pernah nge-subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya yang merah dan juga loncengnya, kalian jangan bosen-bosen ya guys dengan kata-kata aku yang itu oh iya guys, sekarang aku mau bikin tutorial hijab segi 4 menutup dada yang bisa kalian digunakan sehari-hari baik kalian yang sekolah maupun yang masih sekolah maupun kuliah ataupun yang bisa digunakan sehari-hari sekarang aku pake kerudung namanya kerudung cornskin, ini serah jagung dan aku mau pake tutorial pake kerudung ini kita langsung aja ke videonya oke guys, ini jadi bikinnya itu pertama kita harus samakan dulu kerudungnya di bawah rahang kemudian kita tarik dipetannya udah deh, jadi langsung rapi, langsung kita pentulin oke guys, jadi ini kerudung bisa dibilang gampang-gampang susah ini kerudung bahannya serat jagung dan kalian juga harus pake daleman, dalemannya juga yang harus cocok kalian juga jangan pake daleman yang seratnya, atau yang berserat kayak rajut, kayak itu itu bakalan susah banget ngebentuk depannya ini ini aku pake ninja aja ini pake ninja aja, rada susah gitu guys gimana kalo misalkan pake yang bertekstur juga dalemannya kalo misalkan pake dalemannya yang biasa tapi yang gak terlalu licin, sedang-sedang aja itu gampang banget, apalagi kalo gak pake daleman tapi buat kalian yang bisa ke daleman itu cari daleman yang gak bertekstur ya guys, jadi gampang banget, karena ini sudah bertekstur jadi nanti sulit untuk disatuin pas bikin kerudungan yang ini kayak gini jadi aku udah kayak gini mah, aku udah aman banget aku bukan tipe orang yang harus mancung-mancung banget, sama yang bulet-bulet banget, jadi yang penting ini keliatannya rapi, udah terus udah plok-plok gitu di kepala udah aman banget menurut aku sekarang aku mau lanjut ke tutorial-tutorialnya aja nih di bagian sini untuk yang pertama, ini kalian samakan dulu panjang pendeknya kemudian ambil bagian tengah pake teluncu kalian dan kalian ikat seolah-olah mau mengikat dan bagian bawah di keatasin yang atas di kebawahin kemudian kalian pentulin kalian kunci, pastikan sampai ke dalamnya ya guys oke guys lebih jelas lagi ini kalian sudah rapi kalian ambil bagian tengahnya pake jari telunjuk kalian seperti ini kemudian kalian ikat seolah-olah kalian mau mengikat nah, kalian udah kayak gini yang paling bawah itu di keatasin kemudian kemudian yang atas di kebawahin sampai full kebawahnya kemudian ini jarum pentulnya kalian pentulin kalian kunci sampai ke dalam biar bisa terkunci dan tidak kemana-mana selanjutnya yang ini yang sebelah kanan kalau aku di kebelakangin dan sisanya yang ini aku ke kanan lagi tapi ini aku timpas sama yang kerudung yang tadi di belakangin tadi guys jadi apa gunanya biar lebih terkunci gitu guys jadi gak kemana-mana aku ambil sedikit aja kemudian aku pentulin pelan ya guys ini sebenarnya kalau pakai bros yang kecil yang lucu tuh bunga-bunga pasti lucu banget hasilnya nah tadaaa ini udah jadi kayak gini simple dan sederhana aja kalian tahu ini fungsinya apa yang sebelah sini maksudnya kalau kalian ada baju ada aksen di sekitaran lengan kalian ini bisa dilihatkan gitu guys jadi terlihat aksennya atau kalau misalkan kalian gak suka kalian bisa yang kebelakangin yang belakang tadi di kedepanin nah ini aku sering ngeliat karya Ricis pakai kayak gini kalau yang pertama tadi aku lebih sering ke Zazkia Sungkar yang memakai kayak gitu oke selanjutnya ini sebenarnya modelnya sederhana aja ya guys aku ambil lagi yang di sebelah kiri ini sih bebas opsional banget nah aku ngambilnya sebelah kiri dan aku tarik ke belakang ciput aku nah ini aku pentulin kalau misalkan kalian punya brush yang lebih bagus yang kecil yang minimalis yang lucu bisa kalian pakai atau kalian punya jarum yang ada motifnya itu bagus banget kalau dipakai di belakang situ dan ini ada lagi sama seperti yang tadi ini sisanya bisa kalian kebelakangin nah seperti ini ini kalau kalian punya kerudung yang lebih lebar lebih panjang dan lebih tebal gitu ya guys ini bagus banget digunakan itu fungsinya juga sama buat memperlihatkan aksen baju yang ada di lengan kita kalau mau lebih model lain lagi ini bisa yang tadi kita ke sebelah kiri in kemudian kalian kasih bros atau enggak jarum pentul itu selera kalian aja oke oke ini di selanjutnya sebenarnya ini udah banyak banget ya dan ini udah dari dulu banget digunakan pas aku SMP juga aku sering banget bikin kayak gini di mana yang sebelah kirinya kerudungnya kita angkat dan kita taruh pas banget di rahang kita dan tetep lebih cantik kalau pakai bros yang bermotif dan juga mini mau lebih variatif lagi itu sisanya kita ke sebelah kiri in kita masukin kemudian dikasih bros bisa dan di jarum pentulin juga bisa kalau mau model lain lagi ini bisa banget tanpa kalian buka ini yang tadi sudah dipentulin kita putar aja ke belakang dan sisanya itu kita ambil dan kita ambil lagi yang bagian depan untuk kita pentulin atau kita bros ini gaya selanjutnya ini udah umum ya udah banyak banget yang bisa pakai juga dan udah sering dipakai orang lain ini kita atur biasa dan sebelah kanan atau kiri bisa kita ambil dan kita timpa sama kerudung sebelahnya kemudian bisa juga dikasih pentul dan bisa juga dikasih bros selera kalian aja kalau misalkan kalian mau di lebih variasikan lagi itu bisa banget kalian bisa ambil yang bawahnya itu satu satu aja kita taruh ke sebelah kanan kita tapi disini aku berantakan banget karena jarumnya itu merusak kerudung aku jadi lebih ketarik gitu guys harusnya ini pakai bros ya guys jadi lebih manis dan lebih bagus terus atau bisa juga ini kan ada sisanya nih dua nih aku satuin kemudian baru deh aku tarik lagi kayak tadi jadi dua-duanya itu nyampe dan kita brosin di bagian situ dan di bagian yang ini keliatan banget kalau kerudungnya ini rusak gara-gara jarum pentul ya guys tapi ini kalau misalkan pakai bros bagus banget tapi aman kerudung ini walaupun ketarik kita tinggal normalin aja juga dia udah balik lagi ke keadaan semula oke yang selanjutnya ini sebenarnya saya pakainya kayak kerudung segitiga biasa cuman aku lebih pendek aja ngambilnya tapi pastikan menutup kepala kita ya guys rambutnya jadi aku tuh makainya rada miring pokoknya pastikan sebelahnya itu lebih pendek dan sebelahnya itu lebih panjang kemudian ini aku yang pendek aku masukin ke dalam ke sebelah kiri dan aku kasih pentul disitu biasa aku pasti pakai pentul kemudian ini yang bagian panjangnya ini kita tarik ke atas kepala kita nah ini tuh kerudung ala-ala malaysia gitu ya guys jadi kayak segi empat tapi seolah-olah kayak pasmina gitu guys kemudian yang sisanya itu tadi tinggal dikasih pentul ini bagus banget guys ini belakangnya juga apalagi kalo kalian pakenya kerudung yang lebih lebar dan lebih tebal pasti ini akan bagus banget Alhamdulillah sudah selesai itu dia tutorialnya tapi bagi kalian yang emang banget lebih punya kerudung yang lebih tebal dari ini dan lebih panjang itu kalian bisa tutorial kan kalian bisa aplikasikan yang tadi aku kasih tau ke kalian bagian kayak gini nih yang ala hijab ala malaysia look gitu dan ini kalo misalkan kerudung yang lebih tebal dan lebih panjang ga nerawang ini bagus banget karena belakangnya juga kan aman dan kalian ini yang kesamping gini ya guys kenapa? karena kalo misalkan kita kedepanin nanti yang belakang itu akan ketarik dan kalo kita kebelakangin yang depan akan ketarik jadi menurut aku kalian kesampingnya jadi langgan kalian sebelah sini ketutup kayak gini dan aku suka banget luka yang kayak gini tapi sayangnya aku ga punya kerudung yang lebih panjang dari kerudung yang ini sama yang lebih tebal dari kerudung yang ini jadi mohon maaf banget itu dia ala kadarnya tutorialnya semoga membawa manfaat buat kalian terimakasih yang belum subscribe jangan lupa like, subscribe, dan komen terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye